Hai, jutaan orang bahkan tidak mengetahui bahwa komponen remote TV dapat kita temuin di toko komponen di sekitar rumah kita Dan, kali ini saya akan menemukan kepada kalian semua bagaimana cara membuat remote TV, buatan kita sendiri, dan alat dan bahan apa saja yang anda akan Yuk, cek videonya Oke, yang pertama, kabel jumper Kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan dari setiap komponen ke komponen lain dan juga ke Arduino Yang kedua, resistor Resistor berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rakaian elektronika Yang ketiga, infrared transmitter dan infrared receiver Infrared transmitter berfungsi memancarkan sinar infrared merah yang kemudian akan ditangkap oleh infrared receiver Yang kelima, breadboard Breadboard digunakan untuk membuat rakaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyodel Yang keempat, Arduino Arduino berfungsi sebagai driving prototype yang dapat diakses melalui software Arduino Uno yang programnya dapat dilakukan melalui komputer Yang keenam, push button switch adalah perangkat saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan Oke, pertama, tancapan push button ke breadboard Yang kedua, tancapan IR transmitter dan IR receiver berdampingan Kemudian, satu kaki push button dipasangkan dengan resistor 100 Ohm Lalu, kita ambil gambar jumper dan ikuti gambar untuk memasang pin setiap kaki pada setiap komponen Dan untuk bagian infrared transmitter, kita pasangkan 3 kabel jumper Dan kabel yang berada di kaki IR transmitter yang ada simbol S Ditancapkan ke Arduino Pin 3 Dan dua kaki lainnya ditancapkan ke ground pada breadboard Kemudian, pasangkan 3 kabel jumper di 3 kaki IR receiver Terima kasih telah menonton! Lalu, pin 5 volt dan ground Arduino dipasangkan ke kutub positif dan negatif di breadboard Dan di antara kaki push button dan resistor Ditancapkan kabel jumper dan dihubungkan dengan pin 12 pada Arduino Dan yang terakhir, satu kaki push button ditancapkan ke ground Setelah komponen tersusun rapi, sekarang kita masuk ke program Arduino Kemudian, masukkan program untuk mengaktifkan infrared receiver Terima kasih telah menonton! 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 Setelah muncul serial number yang dikotak merah Lalu, copy pastikan ke program Arduino Yang satunya untuk mengaktifkan infrared transmitter Setelah itu, upload program tersebut Lalu, tunggu apa yang terjadi pada Arduino Jika Arduino berkedip dan berhenti di lampu hijau atau merah Maka dipastikan program tersebut berhasil Atau remote tersebut dapat berjalan dengan semestinya Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Terima kasih